Engkau ragukan hatiku Oh, perut aku lagian juga masih sakit Gimana mau sembuh kalau kamu gak mau makan Ayo makan yuk, ayo mama suapin lah Mel Kenapa yang kamu kesini? Berani-beraninya ya kamu nongol nengokin anak saya Asal kamu tau aja ya, biarpun kamu itu atasnya anak saya, tapi saya gak takut sama kamu Lagian anak saya juga akan berhenti kerja kok dari kamu Mendingan kamu pergi dari sini Mah, udah biarin Dia cuma pengen jenguk aku kok Lagian bagus kan sekarang juga masih bos aku Makasih Mel Kamu itu kok aneh banget ya Muka, baju, lusuh, semua gak karu-karuan Rasain kamu bagus Emang enak di penjara semalaman Eh, ma Mungkin aku sama bagus mau bicara berdua dulu Mama keluar sebentar ya Tapi Mel Gak apa-apa kok, ma Ya udah Mama tinggal dulu deh Awas kamu sama macam-macam sama anak saya Jangan lama-lama Mel Maaf ya, saya baru sempat dateng sekarang Mel Itu cincin Ini cincin pertunuhan aku sama Rehan Gara-gara kejadianmu sama Rehan Aku terpaksa harus tunelan secepatnya sama Rehan Sampai-sampai aku harus tunelan dan gua sakit Rehan siapan Gara-gara kebodohan gua Bayar orang yang gak becus sekarang Melati harus terluka Dan harus tunelan semarehan lagi Oke Tapi gua gak akan putus asa Sebelum ada janur kuning Gua masih bisa usaha Dan jika ada janur kuning pun Gua gak peduli Gua akan tetap miliki Melati Sebenarnya bagus itu ada pekerjaan apa sih di Surabaya Kok sampai sekarang dia belum pulang-pulang juga Surabaya? Oke miss Oke Maybe better I can tell you ya Yang sebenarnya terjadi Bener kan anak saya di Surabaya Kayaknya saya bilang bagus itu ada meeting di Surabaya Iya Iya jangan shock ya Relax Sebenarnya ada apa sih Mr. J Ada apa sama bagus Mr. J I'm sorry miss Actually Mr. Bagus in penjara In jail Bagus di penjara Aduh aduh madem Madem jangan bincang disini dong Nanti saya repot Minum dulu Eh Ya gampang Minum Tenang 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 I'm so sorry miss Eh tak maksud untuk buat you so shock But I'm just care about you Mr. J Kenapa bagus bisa ada di penjara Emang salahnya apa Mr. J Apa yang udah dilakuin anak saya Mr. J Bisa dikontrol dia emosinya Dia Berusaha untuk memeras Mengancam or something to Manajen-manajer yang buat Punya pakan buruk Itu So Dia semua lapor polis And Serba bagus Penjara Karena Dia tak mau You ini punya 50% Of royal And Dia bisa korupsi kapan aja Dan Dia Tak mau you Punya uang yang banyak You guys like You You know what I mean? Dasar itu anakku Itu anak benar-benar kurang lajar Terus Mr. J Anak saya sampai kapan Harus masuk penjara Nah You don't worry miss Kayak baru saja Melepaskan dia di penjara Ayamin dia Because I juga tantiga Lihat dia di penjara Terima kasih banyak ya Mr. J Anda itu benar-benar baik Aduh Kalau benar-benar anak saya masih masuk penjara Mungkin saya bisa jantungan beneran Mr. No problem miss It's okay Oh Eh miss Jangan sampai You keceplosan ya Buat 50% of yours You royal Saham Because Because kalau dia tahu tuh Semua akan berantakan Keen Kita nih tak bisa lagi Apa yang dilakukan Nanti Ya Itu anak benar-benar kelewatan Bukan ngurusin perusahaan Malah buat masalah Sampai akhirnya dimasuk penjara lagi Aduh Hey Loh Bagus kamu udah keluar dari penjara Kamu seneng ya saya di penjara lama-lama Puas kamu Puas Kamu ini kenapa sih Aku kan cuma nanya Marah-marah mulu kerjaannya Mana Jay Mana aku tahu Dari tadi aku gak ngeliat dia ada di ruangannya Kay Kamu ini gimana sih Kamu gak pernah bener ya Kalau ngasih informasi tentang Jay Eh Bagus aku Bagus ya Kalian berdua udah berhasil ngebohongin saya Mama ini ngomong apa sih Mama kenapa sih Tahu Tante Emang saya bohongin Tante apaan Saya gak ngerti Kamu pikir Mama gak tahu Kalau kamu semalam ada di penjara ha Masih juga mau bohongin Mama Siapa yang bilang Berani-beraninya Kamu dan perempuan kacangan itu Bohongin Mama Wah habis gue Makalian habis gue diomelin Mama Kalau tahu kenapa gue di penjara Untung aja ada Mr. Jay yang bebasin kamu Kalau enggak Apa masalahin dia tambah besar Aduh muka mamamu taruh dimana bagus Kalau sampai kamu masuk koran Kamu gak pernah mikir kali apa akibatnya Untung hari ini kamu udah bebas ya Dan itu Jay yang bebasin Seharusnya kamu makasih sama Mr. Jay Mama bilang manusia sialan itu nyelamatin aku Mama salah besar Mama justru dia yang masukin aku ke penjara Eh bagus kamu kenapa sih Kamu bukannya makasih Malah ngomong anda ndak soal Mr. Jay Jay itu orang baik bagus Seharusnya kamu bersyukur Jay itu ada di Royal Karena dia udah nyelamatin perusahaan Bagus Mama minta kamu Jangan sering ketemu sama perempuan itu Lama-lama otak kamu bisa konslet Dan satu lagi Mama enggak mau kejadian ini bisa terulang lagi Ngerti kamu? Kebuktikan Kalau Jay itu jauh lebih pintar daripada kamu Buktinya mama kamu aja percaya sama Jay Gak percaya sama kamu Mana Mbak Gu Siang dulu yang hebat Yang bisa ngerebut perusahaan Royal dari tangan Om Surya Sekarang kenapa melembeng gini kayak kerupuk ah Kay Kamu jangan ngomel-ngomel mulu ah Saya juga enggak mau kayak gini terus Kamu pikir saya akan tinggal diam? Enggak Saya akan buang jauh-jauh itu si Jay Eh Sarab Mau dibuang kemana Mr. Jay aku tanya? Gue sebanyak ngomong ya Ikutin aja abah-abah aku Baru kamu gerak Ngerti? Ide yang kamu kasih ke saya itu Enggak pernah benar Tahu gak? Enggak beres Lihat Sarifah mana buktinya Dia bisa nge-buktiin gak? Enggak kan? Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat terhormat Ibunda dari Jamal Johari Hari ini datang khusus dari Kuala Lumpur Ingin bertemu dengan Mr. Jay Terima kasih 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 Nama saya Shariva Tukul Wisband Kebarannya pemain sinetron disini yang terkenal Tukul Wisnu Panggil aja nama tenar Tukul Tukul? It's a funny name Lucu Ya, iya, seperti orangnya dong. Tapi, dari sini, logatnya ngomongnya bukan orang sini ya? Ya, saya dari Kelantan, Malaysia. Di sini, nak jumpa dengan teman-teman saya, pacar. Pacar? Dari Malaysia? Dari pacar-pacar siapa? Ada, namanya Abang J. Jemaah Johari. Bagus ya, saya panggil-panggil dan nyat, gak tau yang di sini lagi ngobrol sama perempuan. Ya, ya, lama dan bentar dong, jangan marah-marah dulu. Ini saya lagi kenalan, introduce, introduce. Ini tunangannya Mr. Jai. Oh, jadi kamu itu tunangannya Mr. Jai? Ya, betul, macik. Syariva, penggilnya Cik Iva. Aduh, cantik sekali ya, tunangannya Mr. Jai. Kenalkan, saya Salma, ibunya Bagus. Mr. Jai itu orang kepercayaannya saya lho. Aduh, saya senang banget ya, bisa kenalan sama tunangannya Mr. Jai. Ya, ya, macik, thank you. I juga happy jumpa dengan you. Gimana kalau kita jalan-jalan? Pasti kamu belum pernah keliling Jakarta kan? Biar saya ajaknya keliling Jakarta ya. Oh, dengan kereta ini? Eh, ngapain? Naik kereta tuh jauh, harus ke stasiun, stasiun. Ini aja naik mobil. Kita naik mobil ini, gak usah naik kereta. Oh, ya, ya, maksud saya, in Malaysia, kereta tuh mobil, car. Ya, 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 bodoh kamu tuh, ko. Kita naik kereta ini ya. Ayo, ya, 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 ya. Eh, Mr. Arjo. Saya nak tanya penting nih sama you. Apa yang mau Mr. Jai tanyakan sama saya? Sewaktu Mr. Bagus ngerubut royal dari Pak Suria, dia pernah buat kriminal or something. Maksudnya Mr. Jai? I mean, dia mau nyoba bunuh Pak Suria or else or anything? Kriminal, something? Setahu saya sih, enggak ya, Mr. Tapi, nanti deh, saya akan cari tahu pelan-pelan. Oke, ya, cari tahu lah. Biar. Kalau misalnya gue tahu, ada buktinya bagus. Licik aja. Habis nih. Bagus habis aja. Tapi harus ada buktinya. Di mana ya, cari buktinya? Oh, jadi kamu itu tunangannya Mr. Jai di Kuala Lumpur. Terus gimana keluarganya Mr. Jai di sana? Ya, Semuanya bagus ya, baik-baik saja. Kita berdua ini dijeruhkan, dan famili Bang Jai itu seperti macam orang kaya di sana. Lalu, saya di sini ke Jakarta saat tahu Bang Jai pindah ke Jakarta. Gimana ceritanya dia tahu Brother Marvel itu Mr. Jai ya? Eh? Wah, ini apa jangan-jangan wajah Jai asli emang sama kayak Brother Marvel ini. Wuduh. Miss Ipah. Emang waktu di KL di Kuala Lumpur, itu emang sering jalan-jalan sama Mr. Jai. Oh, tak, tak. Eva ini baru berjumpa saat Abang Jai di Jakarta. Oh, jadi sebelumnya kamu itu belum pernah ketemu sama si Jai. Tapi benar enggak keluarganya si Jai itu memang orang kaya? Ya, famili di Malaysia macam pengusaha, bisnisman. Jadi ya, Bang Jai macam orang kaya, anak dari bisnisman. Ternyata si Jai itu anak orang kaya. Kalau Royal bangkrut, aku bisa minta tolong deh sama dia. Ini sih pasti nyiblorong mikir mau deketin Jai buat ngambil hartanya. Gue juga tahu, emang enak ditipu. So, first step, kita mau buat kalau... Maaf, saya mau kasih tahu kalau ada tamu buat Mr. Jai. Apa? Bapak-bapak sekalian, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat terhormat. Ibunda dari Jamal Johari hari ini datang khusus dari Kuala Lumpur ingin bertemu dengan Mr. Jai. Rasain kamu, Jai. Kali ini aku gak mungkin salah. Karena aku udah bener-bener mastiin ini adalah ibu kamu. Ibu kandung Jamal Johari. Maci, silahkan masuk, Maci. selamat menikmati. Jangan jangung kau menunggu.